Assalamualaikum teman-temanku semua syukur Alhamdulillah kita masih selalu dipertemukan lagi meskipun tidak secara langsung dalam bertatap muka. Dan posisinya kita pun juga tidak terlalu dekat. Yang pasti kita tidak lupa untuk terus berdoa aja mudah-mudahan selalu dilancarkan rejekinya dan selalu diberi kesehatan. Amin amin ya rohbal alamin. Kali ini ngeluyuk bonsai mau eksperimen menyambungkan dua bahan fikus yaitu fikus dolar dan fikus kimeng ke dalam dua bahan bunut yang saya miliki ini. Ciri-ciri dari bahan bonsai bunut ini adalah daunnya agak panjang dan lebar terus pucuk daun muda yang baru tumbuh agak berwarna merah tua ke coklat-coklatan. Ke bawah lagi warnanya berubah lagi ke kuning-kuningan. Lalu ke bawah lagi jadi berwarna hijau. Inilah yang dinamakan tanaman bunut yang juga saudaranya sejenis tanaman fikus lainnya. Maka dari itu saya akan mencoba menyambungnya. Sudah lama saya jarang mengurus bahan bonsai bunut ini sampai-sampai akarnya sudah pada tembus dari polybag. Karena bahan bonsai bunut ini mudah banget subur maka tidak heran akarnya pandai sekali mencari nutrisi sendiri. Sambil menyimak jangan lupa untuk like terlebih dahulu lalu subscribe dan bunyikan notifikasinya bagi yang baru hadir di channel ngeluyuk bonsai. Terima kasih. Oke. Lanjut untuk mengulas bahan yang mau saya buat sambungan yang pertama adalah. Fikus dolar langsung saja saya pilih-pilih dulu kiranya yang mau saya potong yang mana. Agar tidak keliru dalam mengambilnya. Karena bahan bonsai fikus dolar yang saya miliki ini suatu saat juga mau saya review. Makanya agar tidak keliru mengambilnya jadi mau gak mau ya harus hati-hati memotongnya. Inilah hasil potongan yang sudah saya ambil. Dan saya hanya memotong tiga tangkai saja sesuai dengan yang dibutuhkan nanti. Lalu bahan yang kedua ini yang mau saya buat sambungan pastinya sudah tidak asing lagi dengan bahan ini. Karena para pembonsai kebanyakan rata-rata sudah pada memilikinya. Yaitu fikus kimeng. Karena fikus kimeng itu percabangannya sangat rapat dan rapi maka sangat bagus banget buat sambungan dengan sejenis fikus lainnya. Tapi kalau saya mencoba untuk disambungkan di bahan bonsai bunut. Inilah hasil dari potongan bahan fikus kimeng yang sudah saya ambil dan hanya saya ambil tiga tangkai saja. Lanjut lagi untuk persiapan menyambungnya. Saya akan pangkas dulu bahan bonsai bunutnya agar nanti bisa untuk disambungkan. Cara memotongnya pun juga sangat simpel kok teman-teman. Hanya pakai gunting dan panjangnya cabang yang mau buat sambungan sesuai selera sendiri kiranya pantasnya seberapa yang disisakan. Lalu kita ambil bahan fikus dolar yang sudah dipotong tadi terus kita kurangi daunnya satu persatu gunanya agar dalam menyabungnya nanti tidak terganggu dan tidak kesusahan. Setelah selesai kita potong miring bekas potongan tadi dengan menggunakan kater atau silet. Setelah itu kita sisip dengan pelan-pelan cabang bahan bonsai bunutnya kira-kira 1,5 cm. Lalu langsung masukkan bahan fikus dolarnya ke bekas sisipan tadi dengan hati-hati. Habis selesai memasukkannya persiapkan plastik untuk mengikat. Plastik yang saya gunakan ini adalah plastik bungkus es batu lalu saya potong buat talinya. Terus cara mengikatnya pun juga harus konsentrasi dengan hati-hati teman-teman dan pelan-pelan saja. Perlu diingat saat mengikatnya pun harus benar-benar rapat dan jangan sampai bocor. Karena biar tidak terjadi penguapan agar kedepannya bisa berhasil. Terima kasih telah menonton! 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 Selamat menonton! Terima kasih telah 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 menonton!